Namaste Film ini dibintangin oleh aktor Bollywood Kartik Aryan Dan disutradari oleh Ramat Fani Film ini bercerita tentang ancaman bom Seorang pekerja konstrukti Yang sakit hati terhadap pemerintahnya sendiri Oke langsung aja Put your seat on and listen to me Pemeran-pemeran film ini antara lain Arjun adalah seorang pembawa berita Sumya adalah istri Arjun Ankita adalah bos di salah satu kantor media Tempat Arjun dan Sumya bekerja Arjun adalah seorang pembawa berita utama Di salah satu stasiun televisi terkenal di India Arjun sering mendapatkan penghargaan karena prestasinya Arjun mempunyai istri cantik bernama Sumya Sumya adalah seorang reporter di lapangan Yang bekerja di stasiun televisi yang sama dengan Arjun Mereka berdua saling mencintai dan hidup bahagia Sumya mengajarkan Arjun agar mempunyai ciri khas tersendiri Dengan kalimat Apapun yang saya katakan akan menjadi kebenaran Arjun mengatakan slogan itu setiap sebelum membaca berita Namun beberapa tahun kemudian Ada permasalahan di antara mereka berdua yang menyangkut pekerjaan Akibatnya Arjun diberhentikan dari posisinya sebagai pembaca berita utama Dan turun menjadi penyiar radio Namun Arjun masih bekerja di kantor yang sama Hingga saat ini baik Arjun maupun Sumya Tidak ada yang mau meminta maaf lebih dulu karena gengsi Akhirnya mereka berdua berencana untuk bercerai Arjun menyiapkan semua dokumen untuk mengurus perceraian Meskipun begitu di dalam lubuk hati mereka Mereka berdua masih saling mencintai Besok pagi Arjun bekerja seperti biasa menjadi penyiar radio Dipandu oleh dua temannya Topik hari itu membicarakan tentang pajak Penelpon pertama memanggil dan Arjun menerimanya dengan ramah Penelpon itu mengaku bernama Ragu Mata Yang berprofesi sebagai pekerja konstruksi Ragu mengaku dia adalah orang miskin yang serba kekurangan Ragu mengeluh tentang tagian listrik yang mahal Untuk orang-orang miskin seperti dirinya Ragu berpendapat seharusnya pemerintah menggratiskan listrik bagi orang-orang miskin Dua rekan Arjun mengkoda Arjun agar menutup telepon Ragu karena dianggap membosankan Arjun pun menutup telepon Ragu dan menerima telepon dari pendengar lain Namun beberapa detik kemudian Ragu menghack sistem radio Arjun sehingga Arjun tidak bisa menutup telepon Ragu Ragu mengatakan Aku belum selesai bicara tapi kau sudah menutup teleponku Mister Arjun Aku mempunyai bom dan aku akan meledakkan jembatan jika kau tidak mendengarkanku Arjun hanya tersenyum karena menganggap itu hanyalah prank Tetapi Ragu tetap mengancam dan membuat Arjun marah Arjun lalu berkata kasar dengan mengatakan Silakan saja kau bom jembatan Aku tidak peduli Arjun langsung menutup telepon Ragu Beberapa detik kemudian Jembatan itu meledak Dan getarannya terasa sampai di gedung Arjun bekerja Arjun dan dua rekannya melihat keluar cendela Dan kaget dengan ledakan di jembatan Ragu kemudian menelpon Arjun dan mengatakan Kau masih tidak percaya kepadaku Aku akan menelpon kembali 15 menit lagi Arjun panik dan mencoba menelpon polisi Namun Arjun teringat Jika ia bisa menjadikan ini sebagai berita utama Maka Arjun bisa mendapatkan kembali posisinya Sebagai pembawa berita utama Karir Arjun akan meningkat lagi seperti dahulu Arjun pun tidak jadi menelpon polisi Arjun kemudian secara sembunyi-sembunyi Menelpon Ankita bosnya Arjun bernegosiasi dengan Ankita Ingin menjual berita ini Tapi dengan satu syarat Arjun harus dijadikan sebagai pembaca berita utama lagi Ankita langsung setuju Karena berita ini akan menaikkan rating channelnya Arjun kemudian berganti baju dan bersiap-siap Ankita membawa seluruh kru terbaiknya Naik ke lantai atas bagian radio Untuk menjadikan berita ini sebagai berita utama Yang dibawakan oleh Arjun Mereka semua melakukan persiapan dengan cepat Secara sepihak Dua rekan Arjun di bagian radio Disingkirkan begitu saja Mereka berdua sakit hati kepada Arjun Arjun melihat di channel berita TV-nya Sumya lah yang meliput berita itu Di lokasi pengeboman Arjun khawatir dengan Sumya Dan memohon kepada Ankita Untuk menarik Sumya Namun Ankita mengatakan Aku ingin semua yang terbaik Untuk naiknya rating channel kita Maka dari itu Aku sengaja meletakkan Sumya disana Arjun kemudian berdiskusi cepat Dengan Ankita Mengenai strateginya dalam menjawab telepon Ragu Beberapa detik kemudian Sebelum disiarkan langsung Ragu menelpon Arjun dan meminta bayaran Ragu mengatakan Arjun Aku minta bayaran sebesar 400 juta rupiah Aku tidak mau menelponmu secara gratis Karena dengan adanya aku Channelmu akan naik ratingnya Dan mendapatkan uang yang banyak Jika kau tidak mau Aku akan pergi ke channel lain Yang mau membayarku Arjun kaget mendengar ucapan Ragu itu Arjun menolak membayar Tetapi Ankita langsung bersedia membayar Karena yang terpenting bagi Ankita Adalah rating channel beritanya 5 detik kemudian Arjun memulai berita utamanya secara langsung Dengan Ragu Semua warga India Dapat mendengar Pembicaraan mereka berdua Dalam wawancara itu Ragu mengatakan Aku mengebom jembatan itu Karena akulah yang membangun jembatan itu 20 tahun yang lalu Dahulu Kami sebagai buru bangunan Tidak diberikan alat memadai Untuk bekerja Hingga akhirnya Ada badai yang menyebabkan 3 orang temanku jatuh ke laut Dan tewas di tempat Namun pemerintah Sebagai pelaksana pembangunan itu Tidak memberikan kompensasi apapun Dan pemerintah tidak meminta maaf Atas tragedi itu Pemerintah Tidak peduli dengan Kematian 3 temanku Mendengar cerita Ragu Arjun mulai terbawa perasaannya Tetapi berbeda dengan Ankita Yang hanya Memikirkan rating channelnya Lalu tiba-tiba Ragu meminta Arjun Untuk menelpon Perdana Menteri Karena dialah Yang mempunyai program Pembangunan jembatan itu dahulu Sebelum menjadi Perdana Menteri Ragu ingin Perdana Menteri Meminta maaf secara langsung Di channel Arjun Anggrita Langsung mengkoda Arjun Agar tidak menuruti permintaan Ragu Karena dengan Keterlibatan Perdana Menteri Di channelnya Akan membuat channelnya Diblokir pemerintah Arjun pun Menuruti perintahan kita Namun Ragu Justru menunjukkan rekaman Saat Arjun Berbicara kasar Kepada Ragu Sebelum pengeboman Mendengar hal itu Ankita marah kepada Arjun Dan langsung Mematikan siaran langsungnya Siaran itu Kemudian dialihkan Kepada penyiar lain Oleh Ankita Tetapi Ragu Tidak mau penyiar lain Selain Arjun Ragu langsung Meledakan bom kecil Di dalam mic Penyiar itu Arjun bersiap kembali Melakukan siaran langsung Ragu menelpon Arjun Dan mengatakan Arjun Jika kau berpindah Lagi dari kursimu Aku akan meledakan Earpon Yang ada di telingamu juga Arjun panik Dan tidak bisa Berbuat apa-apa Sedangkan Ankita Tidak tahu akan hal ini Lalu tiba-tiba Ragu meledakan Sisi lain dari jembatan Yang membuat Sumya dalam bahaya Arjun semakin panik Dan mengkhawatirkan Sumya Ragu memberikan Waktu 10 menit Kepada Arjun Untuk memanggil Perdana Menteri Dan melakukan Permintaan maaf Secara langsung Di channel beritanya Jika tidak Ragu akan kembali Mengobom sesuatu Yang lebih besar lagi Namun Jika Perdana Menteri Bersedia melakukan Permintaan maaf Maka Ragu akan Menyerahkan diri Kepada polisi Yang Ragu butuhkan Hanyalah satu Permintaan maaf Dari Perdana Menteri Ragu Memerintahkan Arjun Menelpon asisten Perdana Menteri Bernama Matur Arjun Langsung menelpon Mister Matur Dan menyuruhnya Datang ke studio Ankita marah besar Dengan tindakan Arjun ini Beberapa menit kemudian Datanglah Pravin Seorang pasukan khusus Anti-teroris Dan mengambil Alih kendali Pravin Menyuruh Ankita Untuk keluar sejenak Sebelum keluar ruangan Ankita mengatakan Bahwa rating channelnya Masih di bawah rata-rata Arjun mendapatkan kabar Bahwa Sumya selamat Arjun sedikit lega Mendengar hal itu Kamera channel beritanya Kemudian diarahkan Ke kondisi lokasi pengepoman Di sana Sumya berusaha Menyelamatkan Seorang ayah dan gadis kecil Yang terjebak Di dalam mobil Namun sayang Sumya hanya berhasil Menyelamatkan sang gadis Sedangkan ayahnya Tewas Karena mobilnya Jatuh ke laut Gadis kecil itu Menjadi yatim seketika Beberapa menit kemudian Matur datang ke studio Dan berbicara Melalui telpon secara langsung Di sebelah Arjun Matur mengatakan Kepada Ragu Dengan sombongnya Pemerintah Tidak bernegosiasi Dengan teroris Menyerah kepada polisi Jika tidak Kau tidak akan bisa selamat Matur mengatakan itu Sambil menunjukkan Foto wajah Ragu Dan anaknya Di depan kamera Ragu marah Karena Matur Menyebut dirinya Sebagai teroris Ragu juga mengatakan Bahwa Ragu Mempunyai bukti kuat Perdana Menteri Melakukan korupsi Di proyek jembatan itu Arjun Yang mencoba Mencahkan suasana Justru dianggap Matur membela teroris Beberapa detik kemudian Ragu meledakkan BAM kecil Di earphone Matur Hingga tewas Matur Matur dilarikan ke rumah sakit Sedangkan Arjun Mengalami shock berat Dan tidak mau melanjutkan Ini lagi Pravin Baru sadar Ada bom di teling Arjun Namun Pravin Tidak bisa berbuat apa-apa Karena Ragu Melihat semuanya Dari CCTV Pravin keluar dari gedung Untuk mengejar Ragu Bersama Densus 88 Ankita Memanfaatkan hal ini Dengan mengambil Ali ruangan studio Ankita Memaksa Arjun Untuk terus membawakan Berita ini Agar rating channelnya Naik lagi Ankita menyuruh krunya Untuk memainkan musik sedih Dan tidak membersihkan darah Di baju Arjun Agar terada gini ini Membuat rating channelnya Naik Ragu menelpon lagi Dan menanyakan Keberadaan Perdana Menteri Yang tidak kunjung datang Arjun mendesak Pravin Agar segera memanggil Perdana Menteri Namun Pravin Tidak berjanji Bisa melakukan hal itu Arjun marah Kepada Pravin Ankita Yang hanya mementingkan rating Memerintahkan Arjun Agar mengatakan kepada Ragu Bahwa pemerintah Tidak akan meminta maaf Pemerintah Tidak akan bernegosiasi Arjun menolak melakukan itu Karena Arjun takut Ragu akan mengepun Tempat lain Yang akan memakan korban Lebih banyak lagi Ankita mengatakan Arjun Kita harus memframing Ragu Sebagai penjahat Agar Ragu berbuat kesalahan lagi Dan semua berita Tertuju kepada channel kita Arjun Saya berbicara Kalau rating 70% Saya akan menjadi Direktur Saya akan Saya akan Saya akan Saya akan Arjun dan Ragu Kembali melakukan Siaran langsung Ragu mengatakan Arjun Aku tahu Sumya yang berada Di lokasi itu Adalah istrimu Apakah kau ingin Dia mati Yang aku inginkan Hanyalah satu permintaan maaf Dari Perdana Menteri Atau semua orang Akan mati Termasuk Sumya Sementara itu Ankita terus memaksa Arjun Agar mengatakan kepada Ragu No apology No negotiation Namun Arjun Tidak menuruti Perintahan kita Dan mengatakan Mister Ragu Pemerintah setuju Akan meminta maaf Perdana Menteri Akan datang ke sini Ankita marah besar Kepada Arjun Ankita lalu menelpon Channel media pesaingnya Untuk menyebarkan berita Hawak Bahwa Arjun Telah menerima Suap beberapa tahun lalu Beberapa detik kemudian Berita Hawak itu Diberitakan channel media Pesaingnya Ankita Melakukan itu semua Untuk balas didang Kepada Arjun Karena tidak menuruti Perintahnya Ankita mengucapkan Selamat tinggal kepada Arjun Dan keluar dari ruangan Karena rating channelnya Sudah mencapai puncak Dengan berita Hawak itu Ankita Sudah tidak membutuhkan Arjun lagi Arjun terpocok Dan tidak bisa melakukan Apa-apa Arjun kemudian Mencoba mengelur Waktu ragu Dengan berbicara langsung Kepada Sumya di lokasi Momen itu Merupakan momen langka Antara Arjun dan Sumya Karena mereka berdua Sudah tidak berbicara Satu sama lain Selama beberapa bulan terakhir Tak lama kemudian Helikopter datang Untuk melakukan evakuasi Sumya secara langsung Memohon kepada ragu Agar tidak mengembom jembatan Sampai semua wanita Dan anak-anak Dievakuasi terlebih dahulu Dan akhirnya Ragu setuju Dengan ide Sumya Sumya berterima kasih Kepada ragu Dan memohon kepada pemerintah Agar bertindak cepat Arjun secara tersirat Juga mengajak Sumya Untuk rujuk kembali Dengan mengatakan Kita semua Akan baik-baik saja Tiba-tiba Jembatan itu runtuh Dan membuat Arjun Kehilangan kontak Dengan Sumya Arjun menangis Dan berharap Sumya baik-baik saja Ragu meminta maaf Kepada Arjun Karena Ragu tidak menduga Jembatan itu akan hancur Pravin menelpon Arjun Dan mengatakan Bahwa Densus 88 Sudah mengetahui Lokasi Ragu Lokasi Ragu Diakini ada di gedung Sebelah kantor media Arjun Densus 88 Bersenjata lengkap Pergi ke gedung itu Channel berita pesaing Arjun Juga memberitakan hal ini Ragu kemudian menelpon Arjun Dan mengatakan Ia akan meledakan gedung sebelah Yang dipenuhi Densus 88 Ternyata Ragu tidak berada di gedung itu Arjun berusaha memberitahu Pravin Tetapi terlambat Karena ledakan gedung itu Tower krennya jatuh ke arah gedung media Arjun Dan membuat kantor Arjun Hancur berantakan Beruntung Akibat kejadian itu Bom airpun di teling Arjun Lepas dan Arjun bisa selamat Tiba-tiba Channel berita lain mengatakan Bahwa Ragu adalah pria yang meninggal Saat terjadi badai Beberapa tahun yang lalu Di jembatan itu Lalu Arjun bingung Siapa seseorang yang mengaku Bernama Ragu Yang sudah melakukan pengeboman Arjun baru sadar Ternyata Pria yang mengaku Bernama Ragu itu Adalah Anan Anak kandungnya Ragu Jedir Beberapa detik kemudian Anan menelpon Arjun Dan Arjun mengatakan Aku tahu kau adalah Anan Bukan Ragu Ragu itu adalah ayahmu Ayahmu sudah meninggal Saat tragedi badai itu Anan kaget Karena Arjun sudah mengetahui Identitasnya Arjun juga tahu Bahwa Anan menelpon dari lantai bawah Yakni ruang IT Arjun lalu menutup teleponnya Dan mempersiapkan kamera Untuk membaca berita secara langsung Agar semua orang tahu Pelakunya adalah Anan Setelah semua kamera Yang sedang merekam Dipersiapkan Arjun bersembunyi di belakang Beberapa detik kemudian Anan menampakkan dirinya Dan ditonton langsung Di televisi Anan mata Son of Ragu Bir mata Anan memegang detonator Dan bersiap meledakan Gedung kantor media Arjun Arjun mencoba Bernegosiasi dengan Anan Secara baik-baik Agar Anan menyerahkan diri Tetapi Dengan cepat Tim sniper Densus 88 Menembak tepat ke jantung Anan Hingga tawas Beberapa menit kemudian Ankita menyebarkan berita hawak Bahwa selama ini Arjun bekerjasama dengan Anan Untuk melakukan pengeboman Arjun kaget mendengar berita ini Arjun kemudian menelpon Ankita dan meluapkan Amarahnya dengan mengatakan Bu Ankita Ini semua adalah hawak Mengapa kau memframingku Menjadi penjahat Namun Ankita sambil tersenyum Menjawab Saya tahu ini adalah hawak Tapi ini Tetap menjadi berita Karena Ankita tidak membutuhkan Arjun lagi Arjun difitnah Dan akan dijebloskan ke dalam penjara Channel berita pesaing Memberitakan Densus 88 Sedang mendatangi gedung kantor media Ankita Untuk menangkap Arjun Mereka juga memberitakan Bahwa Sumya telah meninggal dunia Seketika itu Hati Arjun Hancur berkeping-keping Karena ditinggal sang istri tercinta Arjun tidak mempunyai harapan hidup lagi Arjun melihat dokumen perceraiannya Dan mengatakan minta maaf Lalu mengirim voice note Ke Whatsapp Sumya Channel pesaing Memberitakan secara langsung Tim Densus 88 Yang sudah berada di gedung media Ankita Bersiap penangkap Arjun Arjun kemudian mengambil detonator Anan Dan meledakkan gedung channel berita Ankita Dan membuat semua orang di gedung itu Tewas termasuk dirinya Habis Apa pesan dari film ini? Satu Manusia pasti pernah berbuat salah Selagi kita masih mempunyai kesempatan hidup Tidak ada salahnya Kita meminta maaf Karena dengan meminta maaf Tidak membuat kita menjadi hina Dua Keserakahan akan menghancurkan segalanya Ankita serakah Karena hanya memikirkan Kenaikan rating channel beritanya Untuk menghasilkan uang Dan pada akhirnya Gedung media yang sudah ia bangun Hancur berkeping-keping Tiga Jangan mudah percaya media Sekali lagi Abang tegaskan Jangan mudah percaya media Telusuri dahulu Fakta beritanya Karena di zaman sekarang ini Media juga turut andil Dalam menyebarkan berita hoak Di zaman ini Kebanyakan media Menyebarkan berita Bukan untuk memberitakan kebenaran Tetapi untuk menghasilkan uang Seperti yang kita lihat Di film ini Oke segitu aja video kali ini Stay watching and See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya